Kitab Ayub, pasal 37 Alam semesta menyatakan kebesaran Allah Sungguh hatiku tergetar atas semua hal itu Dengar, dengarlah suara Allah yang mengguntur Suaranya menggema melintasi langit dan kilatnya menyambar ke segala penjuru Setelah itu, terdengarlah suaranya mengguntur dengan megah Suara dia yang maha kuasa Dalam guntur itu nyatalah kedahsyatan suara Allah Kita tidak dapat menyelami keagungan kuasanya Yang kita lihat dalam segala perbuatannya Karena dialah yang mengatur turunnya salju, hujan, dan badai ke atas bumi Pada saat seperti itu, segala usaha manusia terhenti Sehingga semua orang, dimanapun, mengakui kebesaran kuasanya Binatang-binatang buas bersembunyi di sela-sela batu atau di sarang-sarangnya Dari selatan datang hujan Dari utara berhembus angin dingin Alah meniup sungai-sungai Maka terjadilah es Bahkan permukaan air yang luas pun mulai membeku Ia membuat awan-awan itu mengandung air dan memancarkan kilatnya Pancaran kilat itu menyambar-nyambar ke seluruh penjuru bumi Sesuai dengan perintahnya Semua itu terjadi dengan tujuan tertentu Ia memakainya sebagai hukuman atau sebagai pernyataan kasih serta kemurahannya Dengarkan baik-baik, Hai Ayub Diamlah sejenak dan renungkan segala keajaiban Allah yang hebat itu Tahukah engkau bagaimana Allah mengatur alam semesta Dan memancarkan kilatnya dari dalam awan Dapatkah engkau memahami keseimbangan awan-awan di langit Yang begitu tepat dan sempurna Sebagai hasil perbuatan Allah yang maha tahu Tahukah engkau mengapa pakaianmu menjadi hangat ketika angin selatan bertiup Dan segala sesuatu terdiam Dapatkah engkau membentangkan langit di angkasa raya Yang kuat seperti cermin tuangan Engkau yang merasa mengetahui banyak Ajarlah kami apa yang patut kami katakan kepada Allah Karena kami bodoh dan dalam kegelapan Tidak tahu tentang Allah Apakah dengan hikmatmu itu Kami akan berani menghampiri Allah dan berbicara dengan dia Adakah orang yang ingin dibinasakan Bukankah manusia tidak tahan memandang Kemilaunya cahaya matahari pada waktu angin telah menyapu awan-awan Atau memandang kemilaunya cahaya keemasan Yang muncul dari utara Yang menandakan cuaca akan cerah Apalagi memandang kemilaunya kemuliaan Allah Yang jauh lebih semarak Kita tidak dapat mengerti kehebatan Allah yang maha kuasa Tetapi demikian adil Serta penuh rahmat Dan tidak menindas kita Tidak mengherankan Bila di mana-mana manusia takut kepadanya Karena orang yang menganggap diri Paling bijak sekalipun Bukan apa-apa Dalam pandangan Allah